Minggu-minggu ini kita betul-betul banyak diuji oleh Allah SWT Dari timur diuji dengan erupsi Gunung Semeru Dari barat diuji Timur musibah alam, barat musibah kemanusiaan Ibu warahmatullahi wabarakatuh Ini gue seolah gambaran, saya matur di awal Jawa Timur diguncang dengan erupsi Gunung Semeru Tidak pernah terduga Bahkan saya kemarin posting di Instagram cerita Mbak Rukmini Ramainya minta ampun Yang komentar ribuan Siapa itu Rukmini itu? Ibunya usia 74-70 sekian tahun Tidak bisa lari karena sakit Dia diperintahkan oleh ibunya untuk meninggalkan ibunya Tetapi Mbak Rukmini bertahan Meluk ibunya akhirnya mereka berdua meninggal Kena erupsi Merapi Saya posting Gambaran seorang anak yang begitu mencintai ibunya Jawa Timur diguncang erupsi Jawa Barat diguncang Kiayi Lah ini ngaku Ustadz Saya mengatakan ini bukan pondok pesantren Disitu disebutkan namanya apa? Boarding Sekul Modern Boarding Sekul Itu bukan pondok pesantren Makanya saya wanti-wanti Bapak Ibu tolong Jangan gampang percaya dengan pondok pesantren Karbitan Ujuk-ujuk jadi pesantren Tidak pernah tahu silsilah kiayinya seperti apa Tidak pernah tahu nasab ilmunya seperti apa Tadi sore saya matur sama yang datang tadi sore Saya matur apa? Kuloniku sak janjani mikir Saya itu tidak pantas bikin pesantren Karena merasa apa? Ilmunya pas-pasan Ilmunya bahkan cenderung kurang Dan lain sebagainya Tetapi apa? Keadaan yang menuntut saya untuk bikin pesantren Kenapa? Begitu banyak ahli maksiat Para pendosa Yang banyak salah dan kemaksiatan Yang datang kepada saya Dan mengatakan Gus, mbak jeningan gak punya pondok pesantren Santrennya seorang panggih kulau-kulau ini ahli maksiat Maka nyewon sebu Kejadian dua tempat ini Jawa Timur dan Jawa Barat Ini semuanya berangkat dari apa yang namanya nyewon sebu Pemahaman kita kepada agama ini Musibah di Jawa Timur ini ku nyewon sebu Gak kalah besar daripada musibah di Jawa Barat Bagi saya yang ngaku ustad memperkosa santrinya Menyutubui santrinya Asusilah terhadap santrinya Ini ku nyewon sebu Itu merupakan musibah yang jauh lebih besar Daripada meletusnya gunung semero Mungkin nama badan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 untuk Ridhani pun Allah subhanahuwata'ala ibu bapak sedulur-sedulur kula mujadah malam ahad pahing kula tresnani minggu-minggu ini kita betul-betul banyak diuji oleh Allah subhanahuwata'ala dari timur diuji dengan erupsi gunung Semeru dari barat diuji ono wong aku ustad matangi wong 14 timur musibah alam barat musibah kemanusiaan keadaan seperti ini tentunya tidak kita harapkan dan membuat kita merasa gelisah karenanya milo umpomo nih kulombian niku seumur-umur mujadah niku ono kota infak niku mengpisan jaman niku kula sumbangakan untuk bencana alam di Palu kelingan boton jeningan Palu waktu itu kula ingat kita dapat infak dari jamaah 50 juta kemudian kita sumbangkan untuk korban bencana alam di Palu kula pengen kita semuanya punya kepedulian untuk korban erupsi Semeru umpomo dahulu menikau kulombian jajal ono kota infak hasilnya disumbangkan di Semeru jenengan niklas nopom boton pun kagam mulai kulombian nyumbang sekat juta untuk Semeru jenengan sing tempriki sing diduid mangtok ke kagam Semeru abah sama bunda insyaallah keluarkan 50 juta coba kulombian yang bantu jamaah ini melu bareng-bareng kali kulombian nyumbang Semeru benjang bupat ini kulombian telpon kebetulan bupat ini koncokulo cak torik saya juga dari Jakarta omah asa yang saya dirikan di Jakarta sudah kemarin insyaallah nyumbang 3 ton beras dan uang 100 juta saya berharap malam hari ini kita juga bisa ikut bersimpati dengan kawan-kawan kita di Semeru dengan bareng-bareng nyumbang korban erupsi Semeru nikim pun oleh sekat juta sopongerti disukung wongsa menembane jadi 100 juta amin sehingga duit serban apa apa bocah-bocah santri apa bantuan itu bantu saja saya menurut saya kalau mereka ingin nyumbang bareng-bareng kali jamaah coba mumpung panitian yang ajing membeng dengan yang rendah duit utang tanggani pun pokoknya kalau saya kalau bunda saya kejuta dengan nyumbang pintar terserah insyaallah aja saya ikhlasi bosok cengkemb saya ikhlasi kudu ikhlas saya ikhlasi ini ngomong bisa salah saya ikhlasi nyumbang ini kudu ikhlas saya ikhlasi kalau kalau ngaji ini kudu iso aja saya kudu dilonggar aja saya saya ikhlasi 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 semera insyaallah moga-moga dengan sedekah kita insyaallah merapi mbak Tuhan beledos amin amin jeneng mengerti susah gelemb nyumbang sesuk gantian jeneng susah bakal disumbang jeneng ada orang luy jeneng pakani sesuk jeneng ngantos jeneng luy insyaallah mbak Tuhan saya ikhlasi tapi sebaliknya kalau ada orang lapar kamu diam besok gantian kamu lapar Allah akan diam kalau ada orang susah kamu diam besok gantian kamu susah Allah akan diam teman penyebab sampai kamu mbak Dikepah sarung khusus dikordinat dikordinat rakyat disoh dikimin rampung dirogoh saja mungkin dengannya mengatakan bareng-bareng kalian lho la ilaha illallah merogoh kantong seperti uang mengatakan kaya? coba boleh kota banyu-banyu ini lho? yang merotoh, yang merotoh buareng yang ikhlas, yang merangkan duit-duit, utang menyilihkan cancani bareng-bareng kalian bengok la ilaha illallah merogoh kantong seperti uang salu ala nabi Muhammad ayo, ini coba dikodinir sing rata, sing rata pakwi, memang ngatur pakwi yang pendopo kabeh ini bareng-bareng, bareng-bareng ayo la ilaha illallah merogoh kantong seperti uang 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 la ilaha illallah la ilaha illallah ragohkan troong thinking Wong la ilaha illallah ragohkan troong thinking Wong La ilaha illallah La ilaha illallah rogokkan dong kekeuang 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 La ilaha illallah rokokkan 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 dong kekeuang La ilaha illallah La ilaha illallah rogoh kantong keke uang 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 pon dihitung seket juta tambahan niku muka-muka jadi satu juta amin buh niku hasil lebih roh pokoknya makin lah orang satu juta bunda nomboki sampai satu juta ya bun ya ikhlas bun pokoknya niku mungkin kalau saya kejutan niku oleh pirola kurang 100 juta bunda nambai siap bunda ayu nih kulau wana tamu saking bantul mas ardi mas ardi mas ardi enten mas ardi enten coba yang namanya mas ardi naik ke panggung sama yang mau mu'alaf silahkan naik ke panggung jadi pengajian itu saya mau mu'alaf pak saya yudha tak kabar kapan ini tapi yang namanya mas ardi dari bantul masuk naik ke panggung enten bantul apa udah pulang mana sini mas ardi kulau niku ajang cerita mas ardi niki bujuni loro parah akhirnya ngerti youtubean kulau podcast kali mas jadi korbuser mas jadi rikolo divonismeh mati gara-gara citokin kemudian saya sedekah 18 ton beras alhamdulillah mas jadi niku mari nah itu dilihat sama mas mas ardi ini kulau ajang takon kali mas ardi oh ambune kotang ini mau melupu pendilis apa ini mau duitnya itu ambune kotang ini mas ardi ini mas ardi ini mas ardi ini kali cak ida oleh mas tipe ini jadi ceritanya ini saya ngomong keajaiban sedekah ini supaya jeniskan ikhlas dengan apa yang sampean berikan hari ini mas ardi disini mas ardi abah mau ngomong sama mas ardi mas ardi ini lihat youtubean saya podcast saya dengan mas jadi korbuser gara-gara mas jadi korbuser divonis hidupnya tinggal 40% gara-gara kena badai citokin badai citokin paru-paru ini rusak hampir 60% jadi kemungkinan mas jadi korbuser hidup tinggal 30-40% waktu itu saya dikabari kemudian saya sedekah beli beras 18 ton kalau begitu masyarakat kalau begitu jamaah alhamdulillah setelah kita sedekah 18 ton beras mas jadi ini kumari divonis dokter akhirnya sembuh singkat cerita lah itu dilihat sama mas ardi akhirnya mas ardi datang kesini dia cerita kalau istrinya sakit sakitnya apa waktu itu mas ardi autoimun autoimun itu penyakitnya seperti asanti bu jenianang itu juga autoimun akhirnya dia datang kesini tanya kepada saya tentang keajaiban sedekah saya ceritakan soal jadi korbuser saya ceritakan bagaimana kemudian banyak orang yang selamat dari balak dari musibah dari cobaan dari ujian itu dengan sedekah karena dikatakan asodakotu tutfaul balak sedekah itu bisa nolak balak akhirnya mas ardi cuman bilang sama saya pagi hari izinkan saya mau nyumbang pesantren mudah-mudahan istri saya bisa sembuh dari penyakitnya minimal bisa lebih baik dari sakitnya akhirnya kundur ular tak ngapai bu saya potongannya koyang ini apa duit-duit ini mas ardi ini akhirnya dia pulang 1-2 jam kemudian WA saya pagi hari saya nitip sedikit untuk yayasan tidak saya kasih rekening saya langsung masuk rekening yayasan betul mas ardi ya saya nggak pernah mau urusan duit umat masuk ke rekening saya pasti langsung ke yayasan akhirnya mas ardi kirim bukti transfer Pak Kiai saya nitip sedikit untuk yayasan begitu saya buka isinya berapa beliau nyumbang yayasan 200 juta ini mas ardi uangnya tidak masuk saya langsung masuk ke yayasan pondok pesantren ora aji dan setelah berapa bulan mas ardi hampir satu bulanan hampir satu atau dua bulan ini kemudian saya pengen tahu sekarang keadaan istri mas ardi coba diceritakan kejamah ada keberkembangan kebaik apa enggak coba ceritanya gimana ceritanya aja dulu kan autoimun parah banget sampai mas ardi cemas sekarang keadaan istrinya gimana dulu itu istri itu jam siang itu udah pasti pusing nggak bisa ngapa-ngapain di kamar aja pastinya agak deket-deket micnya coba nggak apa-apa jam 1 jam 2 biasanya udah pusing sampai malam pagi bangun seger jam begitu terus gitu loh tapi alhamdulillah sekarang udah bisa main sama anak maghrib isa sudah sudah jauh lebih baik kemarin terakhir yang chat saya itu dibawa ke rumah sakit apa hasilnya ada yang namanya anak IF anak IF nya itu positif kalau misalnya autoimun nah pas dicek terakhir kemarin alhamdulillah sudah negatif alhamdulillah ayo jeneng kena pernah percaya coba saya nggak pernah kenal dengan mas ardi dan saya nggak pernah minta uang sama mas ardi saya pernah minta uang sama mas ardi tidak kalau ada orang seudan dengan saya saya ada kontrak dengan JTV bulan ramadhan nilainya sekitar 3 miliar betul ya pak ya masuk nggak ke rekening saya enggak masuknya kemana ke rekening yayasan saat ini jeneng persa ini bangunan nanyar bangunan nanyar untuk asrama putra asrama putra saya tidak mengambil serupiah pun ini alhamdulillah tanah utara mejid yang dari dulu nggak pernah bisa dibeli oh ragu iso dituku pokoknya nggak boleh dibeli oleh yayasan nggak boleh dibeli oleh pondok setiap hari hanya saya fatihai alhamdulillah akhirnya ada 2 ribu sekian meter senilai sekian M ini pun saya dp 500 juta 500 juta duitnya dari mana? pokoknya saya mau ngaji kalau ada orang transfer uang besar ke saya itu langsung masuk yayasan langsung masuk yayasan itulah alasan saya mau nanti jelok duit kalian jenengan soalnya apa? saya yakin jenengan lebih susah daripada saya lho apa? ya aku mentoloh ada jamaah Wonosobo ada-ada sangkondieng nyewo bis ini apa? ini coba yang dari Wonosobo mana ini? lho saya menembahani loh Wonosobo tadi berangkat jam berapa dari Wonosobo? jam 7 pagi ya jam sampai bunda pas keluar dirubung ngejak foto atau merikul saya masuk rumah bunda bilang apa? ya Allah Wonosobo kemayu nih jam 7 pagi dari Wonosobo ini besok pulang malam ini sampai Wonosobo kira-kira jam berapa? jam 3 langsung jualan jualan apa? jajan? oh tak pikir keroto apa keroto? makan manu makan manu manu itu apa? yudo jadi hari ini alhamdulillah keadaan istri membaik ya mas Ardi ya? sebabnya alhamdulillah kulo yuran jalo mas Ardi nyumbang ya ikhlas maka kemudian apa? Allah menjauhkan balak dari keluarganya mas Ardi amin maka jenengan rosa khawatir gak mungkin Allah menciptakan gembok tanpa kunci gak mungkin Allah membuat masalah tanpa solusi jenengan rasa keemutan pas bunda diponis kanker dunia kayak runtuh sebulan setelah bunda dioperasi jenengan keemutan saya di panggung disini ada Ustadz Yusuf Mansur semuanya tangisan pengajian malam itu tangisan kenapa? nyuhun sewu karena ada dokter yang mengatakan sama saya tanpa sepengetahuan bunda bunda tau belum lama dokternya saya pulang dari Palembang Gus Mipta bisa mampir gak? ke rumah sakit sebentar akhirnya saya datang pak dari bandara langsung ke rumah sakit begitu saya datang dokternya bilang apa? Gus Mipta mohon maaf ini nanti kalau bunda kemoterapi radiasi dan lain sebagainya harapan hidup bunda hanya 3-5 tahun seolah-olah dia seperti Tuhan memfonis hidupnya bunda tinggal 3-5 tahun akhirnya pas saya tinggalkan orang ini bunda saya ajak ke Malaysia kita berangkat ke rumah sakit apa itu namanya bun? bikin hospital di Petaling, Malaysia aku menyerah ke waktu jadwal ngaji saya cancel saya ajak bunda ke Malaysia naik pesawat wisssssssss makan makan gunung Semeru yang beledus wakannya rako yang ini lu bahkan banter itu lu bahkan banter itu lu bahkan banter itu mas aku akhirnya kita berangkat ke Malaysia saya antar bunda saya ingat betul itu tahun berapa pun 20 ya bunnya eh 2020 sayang tahun baru 2020 oh 2019 bunda saya antar ke Malaysia akhirnya ketemu dokter dokternya sampaikan ini harapan sembuhnya 90% asalkan semua proses dilalui ini harganya sekian 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 kalau gak salah waktunya waktu itu saya masih ingat sekitar 1 miliar 1 miliar ini kalau kemudian dilakukan insya Allah sembuh 90% pulang ke hotel saya bilang sama bunda bunda gak usah mikir biaya abah yang mikir makanya waktu itu kalau abah gak bisa berangkat ke Malaysia bunda diantar santri diantar mas aris dan santri-santri bunda saya kasih ATM saya bilang sama bunda niatnya jangan berubat tapi nopo jalan-jalan belanja saya kasih ATM tapi tidak saya kasih pinnya orang wedok saat ini pinter gue lihat duit jadi dimanapun suaminya nyimpen uang pasti ketahuan tapi jangan salah bunda ini apa nih bunda itu tahu nyimpen duit kalau nyimpen duit itu ngelaci kalau kalau ngaji ada bisa roh macam-macam saya taruh di laci enggak pernah serupiah pun bunda ngambil kecuali tanpa izin saya enggak pernah tanya orang ini orang mungkin mana? ibu Jokowi beda ibu Jokowi beda enggak ibu Jokowi itu pun insap insap iya maksudnya saat ini pun buat nanti duit di tempat tapi di tempat ini tapi di tempat ini bang titil tapi lewat saat ini insap serupiah pun bunda enggak mungkin berani ngambil uang yang laci tanpa izin saya bahkan untuk pengajian apa ini orang masaknya orang sakmin mbani nih kalau aku lomba itu ngelungi bun ini untuk mujahadah enggak mungkin ngomong entah ini saya kasih soalnya apa? bunda apa? saya itu kalau ada orang minta paling enggak suka kalau ada orang yang menikin jalok-jalok aku lomba itu seneng tapi kalau aku ngerti orang ini susah orang perlu dirawasan jalok-jalok mesti aku lomba ini contoh sore wawu orang bocah dui panti aswan dui cah 14 anak yatim memuripi tahun tahun limang tahun tanpa harus minta saya kasih tapi kalau orang yang menikin jalok-jalok aku paling seneng sekarang saya punya prinsip penduk pesantren orang haji boleh terima tapi jangan pernah minta-minta orang tahu aku lomba 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 orang yang aku ngaji jalok-jalok malah jalok-jalok jalok-jalok orang jalok-jalok 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 ini apa mbak? tidak jalok-jalok jalok gue orang tangannya itu nangis apa? susah kalian apa susah? juga aku suka susah dia laluh itu gak mudah pantesan nangis jawabahmu ngilik nih eh? ngilik nih di pikirkan dan ini hari ini kita mendapatkan persaksian dari mas Ardi ini yang saya juga tidak pernah kenal sebelumnya makanya saya minta hadiah fateha sekali untuk istrinya mas Ardi siapa namanya kemana mas istrinya Nur Karima Sintiadewi mudah-mudahan penyakitnya semuanya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatihah gitu mas Ardi ya mudah-mudahan besok istrinya semakin membaik amin tadi WA saya bahwa saya ikut ngaji ya maka nanti ikut ke panggung ngomong ke jamaah keadaan istrinya Alhamdulillah mudah-mudahan usahanya semakin maju mas Ardi ya tapi wateng mojo gede-gede wateng apa gendong yang seksi kayak saya ini loh selamat menikmati terus oleh gambaran saya matur di awal jawa timur diguncang dengan erupsi gunung semero enggak pernah terduga bahkan saya kemarin posting di instagram cerita Mbak Rukmini ramainya minta ampun yang komentar ribuan siapa itu Rukmini itu ibunya usia 74-70 sekian tahun tidak bisa lari karena sakit dia diperintahkan oleh ibunya untuk meninggalkan ibunya tetapi Mbak Rukmini bertahan meluk ibunya akhirnya mereka berdua meninggal kena erupsi merapi saya posting gambaran seorang anak yang begitu mencintai ibunya mudah-mudahan kedua-duanya khususul khatimah amin eh kalau mau ngomong apa ya mencangkep-cangkep kudewa ngomong apa mesti rondo aku mau ngomong merapi orang mau semero kalau bun cerewet kalau bun coba Jawa Timur diguncang erupsi Jawa Barat diguncang Kiai kalau itu matur ini apa yang pantas diseluk Kiai saya sering bilang nakalnya telat Torah Sumbut coba anda bayangkan dulu Gus Mifta yang dikritik ngaji di klub malam di lokalisasi ngaji bersama mbak-mbak dunia malam mbak-mbak WTS mbak-mbak PSK dikritik habis-habisan dan Alhamdulillah atas izin Allah sampai hari ini gak pernah ada isu apapun saya di klub malam ayah ada isu apa kalau di klub malam gak ada malah ini kalau di Kandani kalau di konceng-konceng Sarkam konceng-konceng Sarkam protes bah kenapa udah lama abang gak pernah datang ke Sarkam saya itu kalau ngaji ke Sarkam bilang sama bunda bun kayaknya belum ada konsumsi tolong bunda pesan konsumsi pesan makan pesan minum bunda senyediake makan dan minum bun kayaknya mbak-mbak PSK butuh mukena butuh sajadah butuh Quran coba tolong dicarikan sajadah Quran mukena kalau sering matur kali bunda kenapa kok bunda percaya ya Alhamdulillah karena sampai hari ini gak ada apa-apa kalau cuma digoda dan lain sebagainya ya lumrah mau jadi nge-mauan lontek kok larang godo yura lontek wah ngareping godo kayak ngopon itu lah tergantung awae dewe lah ini ngaku ustad saya mengatakan ini bukan pondok pesantren disitu disebutkan namanya apa boarding school modern boarding school itu bukan pondok pesantren makanya saya wanti-wanti bapak ibu tolong jangan gampang percaya dengan pondok pesantren karbitan ujuk-ujuk jadi pesantren gak pernah tahu silsilah keyainya seperti apa gak pernah tahu nasab ilmunya seperti apa tadi sore saya matur sama yang datang tadi sore saya matur apa kuloniku sakjanjani mikir saya itu gak pantas bikin pesantren karena merasa apa ilmune pas-pasan ilmune bahkan cenderung kurang dan lain sebagainya tetapi apa keadaan yang menuntut saya untuk bikin pesantren kenapa begitu banyak ahli maksiat para pendosa yang banyak salah dan kemaksiatan yang datang kepada saya dan mengatakan gos kemaksiatan gos miftah presiden para pendosa rakyatnya Sinten Jotter masuk kemaksiatan bahkan tadi kulon matur sama teman-teman JTV saya besok mau dianugerahi rekor muri apa muri karena gambar saya paling banyak terpampang di bak-bak truk bokong bokong truk sampai ngomong gos miftah jendengan wali bokong truk bokong truk itu masih mending bu kalau kulon liwat tengdalan ada mobil tanki sedot wc mobil sedot wc gambar gos miftah tulisannya apa silidmu adalah rezekiku karena saya memang pernah pengajian tentang jangan pernah merisokan rezekimu bahkan jorok bagi orang lain tapi itu rezeki bagi orang lain contohnya wc mampet kenapa wc mampet isi ditai mambu tetapi bisa jadi itu rezeki bagi orang lain rezeki bagi siapa tukang sedot wc milah jenengan percaya kalau rezekimu berarti kalah kalau tukang sedot wc maka nyewon sewu kejadian dua tempat ini jawa timur dan jawa barat ini semuanya berangkat dari apa yang namanya nyewon pemahaman kita kepada agama ini musibah jawa timur nyewon sewu gak kalah besar daripada musibah di jawa barat bagi saya yang ngaku ustad memperkosa santrinya menyutubui santrinya asusilah terhadap santrinya itu merupakan musibah yang jauh lebih besar daripada meletusnya gunung semero kenapa batin milah kulah nikurah tau kok omong-omongan kalau santri putri mantapan bunda gak ada santri yang boleh punya hp nomor saya gak boleh kulah begah megah nolak matamu pasti kamu berharap ya pasti kamu janda lanangan disengkilaf matanya kulah kira tau mantakan bunda nih kalau santri ngomong-kulah ngomong-ngomongan curhat saya gak mau curhat juga ada bunda atau bareng-bareng ketemu bareng-bareng gak boleh sama sekali kulah ngaji lokalisasi gak boleh mbak-mbak PSK itu punya nomor hp saya gak boleh kulah ngaji klub malam gak boleh mbak-mbak pekerja itu punya nomor hp saya saya gak mau itu dalam rangkaan apa jogok karena bagaimanapun ustadz juga manusia belanda kita ngaji di tempat seperti itu jang-jangnya pengen apa enggak ya pengen terus bagaimana ya ngempet masuk kiai ngacengan kita tanjung perak kapal kubur monggupin kenyarak, kamarnya kosong laketong, mbak PSK, rapopo laketong-laketong, bojoknya lho malah nyanyi-nyanyi minggir-minggir aja nengah-nengah mampir-mampir bojokurannya ngomong aku nambung pesan, Gus kenapa? ini kan seorang pengajian Tengsarkem ini aku daerah paling pojok di W ini aku ternyata angker, pinggir, Gus bilang apa? kalau nanti diwedengiku nanti lana, Tengsarkem kok bisa lho? aku lewati bengi-bengi sara huuuuhh 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 melayu, Gus sumpah, pinggir, Tengsarkem angker, Gus suaranya lo biye huuuuhh huuuuhh ngakir, aku bengok, Tengsarkem, Gus angker, Tengsarkem, Tengsarkem huuuuhh kaya orang kuntilanak wong gerob yok tikus huuuuhh 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 ini yang ada yang ada yang melihat islam? ini saya ada yang ada yang ada yang mau alaf ini ini ayo nyanyi sel lagunya sih apa yang ngapin lagunya? apa apa tul jainak matamu huuuuhh 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 saya mbak Radmining sih dari Magelang Radmining sih Radmining sih kok podoro bunda dua aslineng sih dari dari Magelang agamanya apa tadinya Islam tadinya Islam terus suami ke Nasrani ikut suami ke Nasrani terus suami meninggal terus mau pulang Oh mau nyusul suami mau kembali ke Islam Rondohanyaran udah 13 tahun Oh udah 13 tahun ini Sopo ini ini Sopo loh ini eh Mas salah tempat lah sampai Sopo assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam sampean Sinten Gus mutah kalau ini Gus Miftah sampean Gus mutah saking pondok oraji Oh sampean pondok ora asli maaf terlambat baru dari Sarkem ngisi pengajian ngisi pengajian boleh inggung nangker wanya ada acara orang ya mau diapakan yang saya selamkan desamkan Wah kebetulan sampean saya saya juga minta diisramkan aku pengen mutah ya kok persis ya kakak adik matamu kakak adik halo Bunda ya ampun Bunda Sapa Bunda Sapa Bunda Sapa Bunda George ngasih ya juju 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 nah burr ini oleh belakang kalau kocomoto semua ngendila jauh ini Andri ini Andri ini ini dewangi rambung-rambung bangga ayo eh mas Andri kalau ngitung iku la ilaha illawah rogoh uang kena bokong heheheheh rogoh kantong oke uang kena bokong burat eh orang-orang nabrak orang dikontrak loh esok heheheheh bangga Gus Miftah langgarin ya bangga para jamaah kan badai ngidoni bangga heheheheh bade melebihi selambut gheh la ilaha illawah rogoh uang kena bokong heheheheh 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 baru malam hari ini saya nggak bangga pakai belangkon heheheheh 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 laporan lo belakon kulau niku sesok dinosnen kulau konser di Jakarta kali Padi kali Habib Lutfi belakon saya yang kemarin laku 200 juta disumbangkan untuk santri ya Allah Allah nah sesok belakon niki sesok dinosnen ajeng dituku yang ini di Dubai dibeli berapa? 800 juta heheheheh disumbangkan untuk muktamar NO heheheheh nah pertanyaannya ada HCTB yang ini dikatakan ini bangkot mular di tuku sehendaseh kurun tapi aku ini rauh pripon makin anun dasmu gantikan itu daster eh ya mah aku masak bokongnya woskini aku daseng gaya enak heheheheh ibu Radmining sih usia berapa bu? eh miknya cedak gak? lima lima oh mpun dangung mau tanyakan mik gak? heheheheh lo gak tanyakan mik bun heheheheh 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 bun gak? kenapa? kenapa? pengen masuk islam lagi kenapa? ya hati saya tergerak tergerak? ada yang ngajak-ngajak gak? enggak anak saya sudah masuk islam semua tiga anaknya tiga ya udah masuk islam semuanya terus tinggal saya ya saya tergerak kenapa tergeraknya? mimpi atau apa? enggak kemarin ikut pengajian tetangga kesini dua kali oh pernah kesini dua kali oh ikut tetangga iya magelangnya mana bu? magelangnya paten paten tegal enggak paten nih lo weh heheheheh oh jadi sebelum ini sudah datang dua kali? iya iya kemarin lihat ada yang nyonsewut rumahnya mana dikigus? paten rumahnya magelang magelang sama Rene itu pengajian apa diusir jadi kok bisa? terlalu jauh loh maksudnya itu magelang kalau magelang ada yang ada yang ngaji ya saya pikir saya ini rakyat kelas B ada yang lebih banyak yang diusir ini tanpa diundang saya saya harus memberikan ini di amplopan ini seperti yang mau saya luruskan sumpah demi Allah saya akan memberikan ini untuk kita di amplop Alhamdulillah kenapa? disini disini aku tidak sumpah dengan pari ini amplop saya disini aku membuatkan jadi 6 cukup transfer ke mawon oke, yuk kita saksikan burad miningsih yang berarti ketiga kalinya tidak berarti berarti memantap jadi bermu'alaf anu'alaf rabi matamu tetap tidak ngaji cantanya kalau disini mawon oh sama jamaah betul besi yang menikah oke, ditutupnya bismillahirrahmanirrahim ashadu an la ilaha ashadu an la ilaha illallah wa ashadu wa ashadu anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah assalamualaikum assalamualaikum masing ingat tata cara salat tata cara salat dulu sebelum pindah ke agama sekarang masih ingat gak masih ingat masih punya quran gak ada quran ini tak kasih quran eh tadi ada mu'alaf dari korea mana ya suruh sini yang dari korea itu yang dari korea yang tadi di atas udah punya mau kena belum udah punya kalau belum tak kasih mau dikasih ya mau oh kalau dikasih ya mau ya nanti dikasih uang bunda beli sendiri ya nanti beli sendiri dikasih uang sama bunda dirumah ada tv gak oh sudah ada ya sudah udah punya kok gak tak kasih udah punya kok apa be dirumah yang belum punya enggak boh cia cia maravi mesli mesir we mesir we mesir apa gak anu jujur yang belum punya apa dirumah suami suami selamat gue nangsa calon gitu kan selamat usah ditawak nih uang oke moga moga istiqomah nge amin bu siapa tadi ratmining sih nanti bunda kasih uang beli mukena bunda kasih kera mana harga mukena berapa tau pintan oh 400 200 100 bener sih rongatus kayak makelar kayak rongatus bun kayak 500 bun kasih 500 kasih 500 saya jatuhnya gak butuh buju nih gak butuh buju nih mau kena kok murahnya 500 gak jadi mas kawin buju aku adil mau kena rong yuto belarang bisa isinya bisa isinya isinya das berarti buju ini londe bisa isinya bisa isinya ini dokumennya ini dokumennya diri sekolah tiga oh belum ya nanti dibuatkan dokumen ya bu untuk ngurus ke KUA belangko pindah agama bukan KUA untuk nikah pindah agama jadi ingat ngurus ke kulambian lah nate matur babakan nafsu babakan iman Allah itu memberikan manusia iman dan memberikan manusia nafsu ono iman ono nafsu muka-muka sing rawuh imani dijoga dua kaligus di Allah amin menung soseng selamat niku sintan manusia yang selamat adalah manusia yang tahu kapan dia menggunakan imannya kapan dia menggunakan nafsunya iman itu rem nafsu itu gas lah menung soseng selamat itu siapa manusia yang tahu kapan dia menggunakan rem kapan menggunakan gas kapan wajini ngegas kapan wajini ngerem mau mana seluruh hal yang berkaitan dengan amar makruf dengan semua perintah Allah itu harus kita gas semua yang berkaitan dengan larangan Allah harus kita rem nah contoh perintah Allah sholat gas poso gas zakat gas sholat malam gas ngaji gas mujahadah gas istighosah gas sholawatan gas tahlilan gas manakipan gas mangkat sarkem gas 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 rem mangkat sarkem gas gas passed aduh gas 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 because what iso ngukur rawa'i dewi iso ngukur maka kalau ngomong nafsu nafsu itu dalam Al-Quran yang pertama adalah yang kedua dan yang ketiga adalah yang pertama yang pertama nafsu mutmainah nafsu mutmainah ini kenapa? jiwa yang tenang tenang karena apa? karena iman karena amal soleh karena ketakwaan kepada Tuhannya maka awa'i dewi sering moco ayat bunuhin apa? alladina amanu watadmainu kulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi tatmainul kulub wong sing gelem dikir marang gusti Allah insya Allah atini ayem kalau tak takon jenengan tindak mujadah matanya atini ayem coba sing adu-adu kalau tak takon jenengan tindak merikin nyewa bes per uang nyewa membayar pinten satu sekat wuh larang temen wih kayaknya ketua panitiannya mba hati wih masuk satu sekat pak yaman, pak sirot gunung pering terus baru meriki teng paris anggel, anggel aku mau sepede banget loh wah pengen ketemu gusmimtah mba hati satu sekat itu bunuh sak durungi suan gusmimtah suan nyiroro kidul ngepres 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 apa ngerasi ngiros ngerasi ngiros oh band refreshing rin berarti wong mau ganti baju pimpinan saat drengin tindak meriki wong wedok wong wedok wong wedok wala aku lagi bersyukur bunda ini belas dengan dua komunitas arisan yoran dua kumpulan bojo-bojo bunyai mauan gimana dua temen WA group ini mendingan metu katakan ini lana apa bun kok metu aku lho memadbah gabung temen WA group bunyai-bunyai lana apa yang dibahas mengusera gantok jadi bunda ini belas metu arisan yoran tau ubiang-ubiung yoran tau pertemuan bunyai-bunyai lakulah mendingan ngejini yoran bakal tekok pokoknya nyun sewu perkiraan kulau ini kulau kali bunda ini mendingan di surga di sik bunda lho tenan di sik bunda soalnya ini dosa ini tidak paling dosa ini memperangkuti kulo ya lumrah lah bojo merengut mergobojo ini ganteng disenengi wang okeh lumrah lah apa nih lho lho kulo mulai ngaji bar soteng karo artis bunda merengut ya lumrah tau gak sak lumrah yang menung sewu bagaimanapun juga bunda manusia tapi nyun sewu lho kulo feeling kulo aniku bundaniku dosa ini tidak betul kali kulo dosa ini kata solawate okeh bunda neng omah ratau matu belas bundaniku mboten nanti kuk matu neng mal tanpa kulo mboten mungkin uang ngaji moro gini bapak ibu moro tuan ku ditakwek aku lho kok bah angsal mboten kulo soan bapak ibu lho kulo mboten ngomong jawab rauh sah hira bakal mangkat lho itu nanti manta konek konek kutong goni enten pkk sekali kali pingin mangkat gini ibu bagioni kulo nenggandeng omah umum om lompat lho kulo ngek boten ngertos kulo di jakarta diwek abah budi bagioni arisan pkk kulo angsal mboten ngindangi sekedap kok saya bilang gak boleh yura bakal mangkat lho tenan oh jajal wong wedok jaman saiki lho pak milo kulo keng wahyuh yura iso tenan soalnya yura diijini tenan pengen gus ya embo nunggu takdir matamu nunggu takdir soalnya napa perilaku-perilaku yang kemudian menurut saya walaupun itu bukan perbuatan dosa tetapi bisa mengganggu suasana hati itu perlu kita hindari saya ulangi wong rabi meneh ni kulo angboten dosa tapi itu bisa mengganggu suasana hubungan saya dengan bunda berarti apa kalau suasana hati terganggu berarti lah tidak mutmainah mutmainah ni kulo artinya ayem tenang kenapa angboten kok gara-gara isu-isu seperti poligami nikah lagi mengganggu hubungan suasana hati saya dengan bunda mendingan kita hindari contoh jenengan sajajan jeneng urep pas-pasan iso enggak perlu naik mobil mewah bisa cukup pakai motor tapi gara-gara nafsunya terlalu tinggi akhirnya utang duit ni tangga ni gituku mobil suasana hati menjadi terganggu yang sebenarnya hati suasananya kuduni mutmainah tapi gara-gara utang berarti rahusah utang caranya ngerti kan lawa-gara ini sering memaksakan diri pak sajajan jeneng kelasi numpak motor hati ni wis ayem tapi di lo tonggongin numpak mobil hati ni panas di wangi utang ni bank gini apa angboten akhirnya di wangi ngangsur mben bulan tiap bulan kreditan orang kuat bayar akhirnya dihoyak-hoyak debt collector yang terjadi apa? hati ni dadi mboten mutmainah lawa ngurep ini yang digulain apa? hati sing mutmainah maka kemudian Allah menyapa orang-orang yang mempunyai hati yang tenang dengan bahasa apa? faya ayya Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila robbiki rodiyatam mardiyah la awae dewe nikinduwe ati sing mutmainah tujuannya apa? supaya rodiyah mardiyah supaya awae dewe ridha karo Allah Allah ridha karo awae dewe kalau anda melakukan satu perbuatan walaupun itu bukan dosa tapi diadaknya hatimu mboten ayem maka jangan pernah lakukan perbuatan itu paham mboten? saya ulangi senajam itu mboten dosa tapi kalau anda melakukan perbuatan itu mengganggu suasana dan kondisi hati mendingan rausah dilakoni kadang-kadang nyewon sewu pertengkaran dalam rumah tangga itu berangkat dari hal-hal yang sepele kudune sa janjane jeningan tidak melakukan itu gak akan terjadi pertengkaran dengan suami tapi jeningan kok kuat tuh akhirnya padu karo suami yang terjadi apa? atini ora ayem atini ora ayem rezeki ini kura bakal nyedak takandani milola jeningan atini mutmainah rezeki ini ku mesti bakal itu tapi lah atini goya gajek ora mutmainah rezeki bakal ngaduh contoh paling gampang ya kan kula padu kala bunda ngomah jeningan aja ngaturi kula selamatan begitu di dalam rumah saya bertengkar dengan bunda jeningan ini kira-kira wani ulu salam apa mboten? ora bakal waduh gusmip tan ambai padu karo bunda waduh tak mulih waduh padahal jeningan harapin gawa terter wong jeningan ini ku lak gawe terter bakal ikhlas wong jawa ini ku kurang ngajarin apa? lak gawe terter lak istilahnya apa terter gini gini? eh? tonjoan punjungan atar-ater ini ku lak jeningan gawa punjungan, tonjoan, atar-ater ini ku kira-kira ikhlas apa mboten? alah sopa singkondo ikhlas apa mboten? rak buktinya apa? lak jeningan tanggone diwene atar-ater tonjoan punjungan kok tanggone orang nyumbang jeningan merengut apa mboten? cek lak ikhlas minimal ngerasani jeningan tanggone lak jeningan tanggone diwene atar-ater lak jeningan tanggone diwene atar-ater berarti apa? suge buktinya kuat terter tapi lak jeningan tanggone diwene atar-ater jeningan tanggone diwene atar-ater ini ku kira-kira ikhlas apa mboten? okay buktinya kenapa, saat ini nyumbang saya katahu, saya mesti ramasa merasakan Hai biasanya nunggu arter-arter segosak besek ayam separuh endok telu sayur mie sayur krecek ditutup kerupuk telu hai 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 geng apa badan kau jangankan orang diteri diteri karo tonggoni sini ini beda itu masalah endokmu piro telu kok aku mengeloro hai 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 tujuannya awal edw ini ngaji apa mengkondisikan hati supaya mutmainah dan tidak gara-gara tonggoni diteri dokter lunjir dengan loro kira-kira lah kerungu sing dua uman itu tidak ada ke suasana hati berubah mendingan rausah diomong ke ngerti lho Hai kan iku kiboten josa ngerti Hai konjeningan ikuto tonggoni selamatan konjeningan kelewatan radiundang ini kulah boten josa biasanya merenggut nama boten merenggut kantin jeningan merenggut berarti ngotori hati lah ngerti ini aku bakal rusak suasana karo sing dua uman mendingan rausah diomong ke mendel maupun Hai urep sederhana apa saat ini nyun sewu yudon dua gawe kulah diundang podo-poro tonggoni tb moden diundang kira-kira biasanya yang terjadi nopo perangkut-perangkutan kuin yudon dua masalah apa karo aku kok nganti akurat diundang akhirnya apa jadi satrumung gara-gara undangan selamatan gara-gara satrunikin opo suasana hati kan berarti menjadi tidak mutmainah tidak tenang maka yang harus kita lakukan opo orausah nesumung perkara gara-gara radiundang selamatan buat dicontoh abunawas abunawas ikut tonggoni selamatan abunawas radiundang apa yang dia lakukan akhirnya pas tonggoni selamatan abunawas medal songkong omahe golendang joget-joget ngarepe sing duwe omah abunawas akredita koni hei abunawas gekulo kwekisak janjana wong tua apa cacile dijawab kali abunawas lamitru jenengan yo wong tua nopo jawaban abunawas la wong tua ngopo ramah undang selamatan jadi lah kaya kulonikun nyun sewu jangan membuat sesuatu yang sebenarnya sederhana menjadi ribet yang kemudian ketika kita lakukan menjadikan hati kita kotor lah hatimu kotor ini tuh gampang digoyang kondisinya gampang elek maka tidak akan pernah menjadi hati yang mutmainah jadi digawai selamawas isu bojone orang gawai ke sarapan ya bisa jajan kanjeng nabi ini tuh santai mawan wanjini poso kondilah bojone masak mangan wanjini orang poso bojone randwedaran akhirnya ya poso ini tuh kan cik nabi milon jenengan santai mawan pak dimasak bojo ya di pangan orang dimasak golek dewi loh santai mawan tuh milon kalau kita lakukan tb kita milih henti bojo yang pinter masak apa pinter pijat pinter pinter pijat kenapa milih pinter pijat ini umami bar pergawe ngulih kesel yang ternyata pijat alasannya tidak ada orang wanang ku lue seneng orang wedok ku lue seneng bojone pinter pijat daripada pinter masak kok saget soalnya apa lak bojone pinter pijat rai so masak isu tuku segon yang waru lak pintar bojone pinter masak rai so pijat isu pijat yang jobo mau udar lak bojone pinter masak pinter pijat rai so masak isu tuku segon yang jobo lak bojone pinter masak rai so pijat manganin yang jeruk isu pijat neng jobo kamu engga bojoku yang jobo ya dari tukang pijat ini kan pesen apa pripon he? pijat orang doya ada bojoku yang pinter pijat bojoku lah ini ku be pengertiannya ramah aku mulih ngaji jamrolas bengi disambut lak bojoku soalnya sunai kanjin nabi ini lak wong lanang mulih gue digawaknya anduk teles anget gak ngelap keringat suaminya ini sunai dan tidak bojumu mulih macul gawak ke anduk anget gak ngelap rai ini ini ku sunai papa 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 pulang macul ya sini papa raimu papa ini ku dilapin ini ku gumi sunai lho ini ku tenang kemudian sunai lho ini ini cerita dari seorang perempuan yang masuk surga pertama kali namanya umu mutia kemudian apa? menyajikan makanan di atas meja jadi jangan sampai suami pulang di atas meja gak ada makanan apapun walaupun di predisi bojo ini suarek tetap saja yang jenikan masak merko suasana canggamnya wong lanangi bedo-bedo oh begitu mulih kadang-kadang pengen ngemil nah saat dia ngemil bojo ini ngemil panganan rien nah lami lah sunai ini ku bu begitu bojo mulih macul begitu mulih papa papa iya mama papa capek ya iya kemeringet ya iya sini pak tak lap raimu papa kaya bundai lho kulau mulih langsung wah jeruk serban kulau dicopot sarung kulau dicopot bujo kulau takon abah capek enggak emang lumah kulau hidak-idak matamu ya kematin kematin ini berapa dihitung dulu yang sudah masuk berapa juta Alhamdulillah berarti jenikan naik asibangnya duit lecek lecek enggak kalau itu mungkin berapa bisa 20 juta enggak ini angsa 20 juta kulau janji nyumbang 100 juta berarti saya 50 juta bunda 30 juta dil selamat bun makasih ya bun jesu ajam kulau kirim temen lumajang matenun jaman nyumbang 20 juta lebih saya 50 juta bunda 30 juta total 100 juta Alhamdulillah kulau ini Jakarta 1 juta 1 juta kali belas telung ton berarti rong 100 juta Alhamdulillah 5 jam setengah luruk oke teman gak tunggu bareng-bareng moga-moga selamat kabeh sehingga kamu beri rezeki ini lancar kabeh masalahnya dirampung ke kabeh ayo ajak kondurian saya ingin tunggu bareng-bareng selamat menikmati selamat menikmati sahabat Allah, la ilah, ha ilah Allah, hazbi rabbi, dalam Allah, maafiq albi, khairullah, Nur Muhammad, Allah, la ilah, ha 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 khairullah nur muhammad salallahu la ilang haillallah salu ala nabi muhammad salam salam bismillahirrahmanirrahim wa'ala alihi sayyidina muhammad walhamdulillahirobbilalamin Allahumma rzukna istiqomah Ya Allah Ya Rabb anugerahkanlah kepada kami hamba-hambamu kehidupan yang istiqomah istiqomah di dalam bekerja dan beribadah Istiqomah di dalam berimal dan beramal solehah Berhormatika ya arhamar rahimin Allahumma rizukna istiqomah Allahumma rizukna bizyadadil ilmi wal-rizki wal-ibadah Ya Allah ya Rabb anugrahkanah kepada kami hamba-hambamu dengan pertambahnya ilmu, amal dan ibadah Allahumma rizukna zurryatang toyibah Anugrahkanah kepada kami hamba-hambamu ya Allah keturunan yang soleh-solehah Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah Anugrahkanah kepada kami hamba-hambamu ya Allah keluarga sakinah mawadda wa rahmah Allahumma rizukna bi'alfi alfi kuwah Ya Allah ya Rabb anugrahkanah kepada kami hamba-hambamu beribu-ribu kekuatan ya Allah Allahumma rizukna bi'alfi alfi barokah Anugrahkanah kepada kami hamba-hambamu kehidupan yang barokah Allahumma rizukna bi'alfi alfi karamah Anugrahkanah kami kepada hamba-hambamu ini ya Allah Beribu-ribu kemuliaan ya Allah Anugerahkan kepada kami hamba-hambamu Ya Allah akhir kehidupan yang istiqamah Ya Allah ya Rabb Bila mudah bagimu ya Allah Menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah Bila mudah bagimu ya Allah Menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud Ya Allah Bila mudah bagimu ya Allah Menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'an ya Allah Maka kami hamba-hambamu yang beriman ya Allah Meyakini pula ya Allah Mudah pula bagimu ya Allah Menghilangkan Covid-19 dari muka bumi ini ya Allah Kami hamba-hambamu yang beriman Meyakini pula ya Allah Mudah pula bagimu ya Allah Memberikan solusi dan jalan keluar dari masalah yang kami hadapi ya Allah Mudah pula bagimu ya Allah Mengabulkan hajat dan cita-cita kami ya Allah Mudah pula bagimu ya Allah Untuk mengabulkan doa dan permintaan kami ya Allah Berahmatika ya arhaman rahimin Rabbana atina fitun ya hasanah Fil akhirat ya hasanah Tawakina azab an-nar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax